assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kali ini bersama kami di sini jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang yang namanya file permission tutorial tentang file permission jadi file permission ini kita memungkinkan sebuah user atau user tertentu yang kita tuju itu tidak dapat melakukan akses terhadap file atau folder yang kita terapkan file permissionnya jadi ada 13 file permission yang akan kami terapkan di sini dan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Maulana kemudian Alkendra kemudian Rizky Anfasa dan kemudian adalah saya jadi ini dia enjoy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Maulana Jodhjirah dari Universitas memodai laporan kata fakultas teknik teknologi informasi kata-kata dari penawas di sini saya akan memberitahu kepada semua mengenai cara special permission yaitu sebuah fitur amanah yang terdapat pada folder atau files di minus 10 untuk bisa mengatur red atau white atau pastenya di sini saya akan mencoba tiga special permission yaitu pertama Exit file, list folder dan read attribute yang pertama yaitu Exit file yaitu kemampuan seorang user untuk memindahkan data terhadap suhu folder dan sudah memiliki akses untuk melakukan travest atau bypass sedangkan list folder read data yang berlaku pada folder kemampuan seorang usir untuk mengetafsi yang terdapat dalam folder entah itu berlaku folder atau file sedangkan read attribute berlaku pada folder atau file yaitu kemampuan user dalam baca main attribute dari file atau folder seperti read only, hidden attribute, ntfx-defence-attribute kita sudah membuat sebuah folder dan satu buah new dokumen kita klik kanan, properties, security, advance di sini kita klik edit atau add ya di sini tertulis bahwa exit file ini berlaku pada folder berarti list folder only berarti list kita centang list folder data kita offkan semuanya kecuali list folder data ya kita dengikan udah apply oke kita coba tamu ini kita akan coba untuk memindahkan sebuah folder ke dalam warung kompon nah ini tidak bisa karena ini tuh profit dari administrator permission to move this folder artinya tidak bisa kita pindahkan sebuah folder baru ke folder yang sudah kita ekskripsikan atau kita buat special permission yang kedua yaitu list folder atau read data untuk membuka file ataupun folder atau file yang terdapat di dalam tegupan aduh salah aduh sama ini kita buka dan ini kita buka pokokan artist security defense edit di sini list folder atau data ini berlaku pada folder only sudah kita atur folder only ini ini sudah kita klikkan list folder atau list data kita okekan apply, oke kita buka tamu kita coba bukanya nah ini tidak bisa berarti have permission to access this folder berarti tidak bisa kita akan coba yang ketiga yaitu rate attribute folder at.fk yaitu tidak bisa membuka melalui rate only properties disini folder atau phone file berlakunya rate attribute ini berarti kita ubah ke list folder and files kita off kan kita pilih rate attribute apply, oke oke kita akan coba bukanya melalui rate only terima kasih telah menonton! 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 lalu saya dapat saya sampaikan program dunia mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan sistemikasi al-16 sama saya apan drama 3 nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang file permission nah part permission yang akan saya tunjukkan adalah saya akan membuat tiga part spesial permission pertama retext and attribute yang kedua create file online data dan yang ketiga kita create folder event data maka langsung aja kita buka pember ini saya sudah membuat folder kita klik kanan di hold on properties seperti terus advance terus kita apa select principle saya akan milih usernya ada bisa yang ada di laptop ini dari advance final saya melihat kami Oke terus pilih sobat fans permission nasa tadi kan mau mencoba Nah ini kalau kita hello berarti dia yang dicetang ini berarti disetujui berarti yang ingat centangnya bisa lebih kita dengar aja ini pilih disolder only ini hanya berlaku di polarnya folder ini kalau folder sekolah dan file-file dan seterusnya tapi disolder dan file-file hanya di folder dan file-file oke oke kita penyakit akun tamu user kamu nah ini sedang berhasil enggak bisa dibuka terus kita lanjutkan kemudian kedua-dua create file berbagai data berfungsi adalah kemampuan user dalam membuat file pada sebuah folder create data permission berlaku pada file dalam kemampuan merubah file baik nama ataupun isi dari sebuah file ini berlakunya hanya di folder kita akan mencoba kita akan mencoba buat file di folder yang sudah kita buat kemampuan permissional ini enggak bisa buat file lagi disini cuman ada pilihan folder saja berarti sudah sudah bisa file permission tadi terus kita beralih ke user admin nah yang ketiga saya akan membuat create folder perhubungan datang sengaja apetis jadi advance pilih 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 create folder kita pilih folder on new juga study mind study fly oke oke oh iya oh iya create folder ini berarti dia yang bisa membuat folder dalam folder yang kita buat file perusahaan folder adalah pilihan user dalam membuat folder dalam sebuah folder apa yang datang berlaku pada file dibintang atau melarang user membuat perubahan pada bagian air dari file tapi bukan berkaitan dengan mengubah mengubah atau menulis ulang file terkait nah langsung aja saya tidak mengerti apa nah kita buat folder ini bagi saya ini ini harus pakai password admin apa 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 nah berarti sudah sudah berhasil ya ya tunggu 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 mungkin itu aja yang mendapat saya berikan pada kesempatan kali ini terima kasih saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Rezki Anfasa Marismada saya bersama dari TI UMJ oke nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial lagi mengenai special permission nah disini saya sudah mempunyai beberapa permission yang akan saya coba yaitu diantaranya adalah write attribute write write extend attribute subfolder and file dan kita langsung masuk ke vendornya nah ini ya vendor nah ini adalah windows admin jadi kita bisa membuat atau mengatur semua special permission nah disini saya sudah menyiapkan 2 folder subfolder dan file nah yang pertama yang harus kita lakukan adalah klik kanan pada folder yang akan kita kasih file permissionnya nah kita klik kanan click klik tab security nah klik klik ya kita tampilkan update user yang akan kita batasi asesnya jadi klik add klik select principe 비 – f aris so hizo Nano Nah, tipenya kita dinaik karena kita akan menolaknya atau tidak mengizinkannya. Nah, disini saya pertama yaitu adalah read attribute. Kita coba read attribute. Ini read attribute berguna ke folder or file. Ya, ini enggak apa. Oke, ini kita uncek semua. Ini hanya read attribute. Nah, dalam penjelasan kali ini, read attribute itu kemampuan user dalam mengganti attribute pada sebuah file ataupun folder. Seperti kemampuan untuk mengganti attribute sebuah folder atau file menjadi ident file ataupun read only. Nah, tapi menurut saya ini tidak dapat mengganti apa atributnya. Nah, kita coba aja langsung. Klik OK. Ini apply. Yes. Oke. Nah, kita masuk ke user yang tadi ditanggu. yang kita batasi hardtest-nya. Masuk. Masuk ke tadi ini. Nah, ini dia. Nah, disini kita coba edit ini. Kita kasih text. Kita save coba. Nah, disini menandakan bahwa dia harus menambahkan atau dia enggak bisa nge-save. Dia larinya ke save. Nah, disini akan saya pergantikan perbedaan dengan yang tadi, yang ntar, read extend ini. Nah, ini kalau kita klik kanan, klik proper base. Ini kita ganti ininya. Atributnya. Nah, dia akan menolak. Seperti itu. Nah, coba kita akan menggunakan yang extend. Read extend attribute. Ini kita ganti read extend attribute. Pada dasarnya ini sama saja. Tapi, bedanya itu tadi. Nah, ini sudah. Untuk, kalau read extend, tetap folder R file. Nah, sudah copy saja. Apply. Oke. Oke. Nah, kita coba kita tetap saja. Ini sama seperti tadi. Ini harus save. Kalau kita save, dia mesti kita save. Save. Mesti kalau karyatnya harus save. Oke. Coba kita mengganti atributnya. Kodok-kodok, properties, friends, owner. Coba kita ganti saja. Nah, ini dia. Jadi, dia bisa. Seperti itu. Kita kembalikan tadi. Nah, selanjutnya adalah. Dilihat subwoofer and file. Kita kembali ke admin. Admin. Kita kembali ke admin. Ini adalah subwoofer and file. Kita aplikasikan ke folder. Nah, penjelasannya apa di sini. Di sini, delete subwoofer and file itu berlaku untuk menghapus folder ataupun folder yang ada di dalamnya. Nah, permission ini lebih tinggi levelnya dibandingkan ke permission delete. Nah, coba kita buktikan. Bilihat apa enggak ya. Nah, coba kita delete ini. Ini dia, perhapus. Penjelasannya yaitu. Ini dia, perhapus. Ini dia, perhapus. Ini dia, perhapus. Ini dia, perhapus. Penjelasannya yaitu. Penjelasannya yaitu. Kemampuan dalam menghapus sebuah file ataupun folder bisa tetap menghapus sebuah folder di dalam folder yang sudah dibatasi artikelnya. Nah, bila kondisinya adalah user mendapatkan menghapus folder di folder caranya. Nah, itu. Oh, ya saya lupa tadi ini berlaku untuk semuanya. Di copy. Apply. Nah, kita masuk ke user. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ketika kita akan menghapus, dia akan meminta akses untuk passwordnya admin. Seperti itu. Coba kita disupai ini. Nah, dia akan meminta akses atau password dari user admin. Nah, mungkin itu aja dari penjelasan dari saya. Kurang lebih yang memaaf apabila tutorialnya ini membutuhkan, ya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Tentang file permission ini. Jadi, yang saya akan jelaskan di sini adalah file permission, yaitu read permission, kemudian change permission, dan juga take ownership. Jadi, langsung saja, yang pertama kita masuk dulu ke tempat di mana folder itu berada yang ingin kita batasi terhadap user yang kita tuju. Jadi, folder ini yang saya pilih, kita klik kanan di foldernya, kemudian kita klik properties, masuk ke tab security di sini. Kemudian kita klik advance. Nah, di sini kita mulai mengaturnya. Kemudian kita klik add. Lalu kita pilih yang ini, select a principle, seperti tutorial sebelumnya ini untuk mencari user yang kita tuju. Kita dapat mengetikan nama usernya atau hanya tinggal mencarinya, yaitu dengan advance. Kemudian, find now di sini. Kita cari listnya. Di sini, ini adalah user yang saya tuju. Tamu X namanya. Sudah terpilih, kita oke. Kemudian, di sini kita mulai mengaturnya. Di sini ada pilihan antara low atau deny. Jadi, di sini kita mengatur user tersebut agar dapat melakukan hal yang sesuai dengan yang kita centang di sini. Kemudian, sebaliknya untuk deny, kita membatasinya atau membuatnya tidak dapat melakukan akses sesuai dengan yang kita centang di sini. Kemudian, kita mulai untuk read permission, kemudian juga change permission dan juga take ownership itu terdapat di sini. So, advance permission. Jadi, di sini kita akan melakukan namanya special permission. Kemudian, kita hanya akan mencetang yang read permission-nya saja. Sehingga untuk read permission ini, di sini saya akan membuat user tersebut tidak dapat melihat isi file. Jadi, read permission ini gunanya adalah kita dapat mengatur user tersebut apakah dia dapat melihat atau tidak dapat melihat isi filenya. Jadi, read permission ini hanya berguna atau berfungsi untuk file saja. Kita centang yang read permission saja, jadi kita clear all atau tinggal dicentang saja tadi. Kemudian, kita centang di read permission. Kita OK. Kemudian, kita Apply. Yes, kita OK. Kita akan coba membuktikan ke user sebelah. Kita masuk ke user sebelah. Kita akan membuktikan user tersebut apakah dapat melihat isi file yang sudah ada di folder ini. Kita coba filenya. Nah, dia tidak dapat melihat isi file yang ada di dalam folder ini. Jadi, seperti itu untuk read permission. Kemudian, kita akan lanjutkan ke Change Permission. Kita balik dulu ke user utama kita. Kemudian, kita klik kanan. Sama seperti tadi, properties. Kemudian, Security tab. Kita klik Advanced. Kemudian, yang ini tadi. Bisa kita add lagi. Atau yang ini, kita ubah saja. Kita klik Edit di sini atau tinggal klik dua kali saja. Kemudian, di sini saya akan membuat user tersebut dapat melakukan akses-akses dengan Change Permission ini. Jadi, Change Permission ini membuat user tersebut dapat atau tidak dapat melakukan yang namanya pengubahan permission. Jadi, seperti yang saya lakukan sekarang ini. Jadi, saya akan membuat user tersebut dapat melakukan hal ini juga. Caranya, di sini Deny. Kita ubah menjadi Allow. Jadi, kita memperbolehkan user tersebut untuk melakukan Change Permission. Atau melakukan perubahan pada Permission yang ada di sini. Kemudian, kita centang pada Change Permission. Kita Allow. Dan ini berlaku untuk file dan juga folder yang ada di tempat yang kita tuju itu. Kemudian, kita OK. Sudah Allow. Change Permission. Oke, kita Apply. Oke. Kemudian, kita masuk ke user yang kita tuju. Oke. Kita klik kanan. Kita sudah masuk ke user sebelah yang kita tuju tadi. Properties. Nah. Jadi, Change Permission ini untuk mencegah atau memperbolehkan user tersebut untuk mengubah permission seperti tadi. Nah. Jadi, kita lihat. Ya. Dia dapat melakukan perubahan pada permission-permission yang ada di sini. Seandainya tadi saya pilih Deny. Maka, tulisan yang muncul di add ini adalah Change Permission dengan tanda tameng seperti ini, tanda precise. Dan juga, jika kita mengkliknya, kita akan diminta untuk memasukkan password dari administrator yang memiliki folder ini. Oke. Jadi, seperti itu untuk Change Permission. Oke. Selanjutnya, kita akan lanjutkan ke Permission yang terakhir yaitu Take Ownership. Pertama, kita klik kanan, kemudian kita Properties seperti tadi di folder-nya. Kita ke Security. Kita Advanced. Dan kita akan ubah yang ini saja yang tadi kita terapkan. Kita Push out Advanced Permission. Lalu kita atur di sini permission-nya. Jadi, saya hilangkan Change Permission yang tadi. Saya centang di Take Ownership. Kemudian di sini saya pilih Deny karena saya di sini akan membuat user tersebut tidak dapat melakukan akses tersentuh. Jadi, di sini saya menginginkan user tersebut tidak dapat membuka filenya, walaupun dia mengetahui password-nya. Jadi, saya centang yang Take Ownership. Kemudian, kita balik ke Basic. Yang ini kita centang. Read and Executive. Ya, otomatis yang ada di bawahnya. Yang dua di bawahnya itu akan mengikuti tercentang juga. Jadi, fungsinya Take Ownership ini adalah membuat user tersebut itu dapat atau tidak dapat melakukan berbagai macam akses. Dengan syarat user tersebut sudah mengetahui atau diberitahu atau juga menanyakan password-nya kepada user administrator. Jadi, dia harus mengetahui password administrator-nya. Seperti itu. Kemudian kita OK. Kita Apply. Yes. Kemudian kita OK. OK, dan kita masuk ke user yang kita tuju untuk membuktikannya. OK, sudah masuk. Kita coba untuk membuka filenya. Kita coba untuk klik non. Di delete dan di rename ada perisainya. Dan kita coba untuk membuka filenya. Ya, tidak bisa. Kita continue. Dia akan meminta password. Semisal dia sudah mengetahui password-nya, dia akan memasukkan. Kemudian kita Enter. Coba. Ya, dia tetap menolak. Karena di situ saya ubah permission-nya adalah deny. Semisal saya ubah allow, dia bisa masuk ke folder ini. Jadi, seperti itu. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya untuk filenya permission. Begitu juga oleh teman-teman saya tadi. Sekian dari kami. Kembali kepada kami. Ya, jadi itu dia video dari kami semua. Bagaimana videonya. Semoga itu bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini. Kemudian jangan lupa untuk komen jika ada pertanyaan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe di channel youtube ini. Jadi, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.